Saudara Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan di tingkat 6% bulan ini. Keputusan ini jadi konsisten dengan kebijakan yang pro-stability, preemptive, dan forward-looking untuk menjaga stabilitas ekonomi. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19-20 Maret 2024 memutuskan mempertahankan BI rate sebesar 6%, suku bunga deposit facility sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility sebesar 6,75%. Keputusan mempertahankan BI rate pada level 6% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta langkah preemptive dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2024. Sementara itu kebijakan makro-prudensial dan sistem pembayaran tetap pro-grut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makro-prudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya sebagai berikut. Pertama, stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas pada transaksi spot domestic non-deliverable forward dan surat berharga negara di pasar sekunder. Kedua, penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk efektivitas kebijakan moneter termasuk optimalisasi sekuritas rupiah Bank Indonesia, sekuritas falas Bank Indonesia, dan sukuk falas Bank Indonesia. Ketiga, perluasan pendalaman pasar uang dan pasar falas melalui peningkatan volume dan jumlah pelaku transaksi repurchase agreement. Keempat, penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi. Kelima, penguatan aspek perlindungan konsumen dalam inovasi produk melalui kampanye literasi digital, termasuk melalui kris jelajah Indonesia dan perluasan kris antar negara. Untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, koordinasi kebijakan BI dan pemerintah terus ditingkatkan. Penguatan koordinasi melalui program gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah. Inflasi IHK pada Februari 2024 tercatat sebesar 2,75 persen year-on-year. BI akan terus memperkuat kebijakan moneter pro-stability dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah, sehingga inflasi 2024 tetap terkendali dalam tasaran 2,5 plus minus 1 persen. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Bank Indonesia terus memperkuat dan memperluas kerjasama internasional, termasuk mempercepat konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal. Bank Indonesia juga terus memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah NKRI, termasuk pada periode Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi 2024.